Berita Indonesia Ling, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Menteri Hukum Danham, Yasona Lauli menegaskan narapidana korban kebakaran yang selamat dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tanggerang, Banten dipastikan mendapat perawatan yang maksimal di RSUD Tanggerang. Pernyataan tersebut disampaikan Yasona ketika menjenguk korban luka berat di RSUD Tanggerang pada Kamis 9 September 2021. Tunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban jajaran kemenkumham. Dalam kesempatan tersebut, ia berharap warga binaan bisa sembuh kembali. Yasona Lauli pun meminta kepada para keluarga korban luka untuk membiarkan dokter serta perawat rumah sakit menjalankan tugasnya sebaik mungkin merawat korban. Pernyataan tersebut dilontarkan Yasona Lauli menanggapi adanya informasi yang menyebutkan jika sejumlah keluarga korban dilarang menjenguk di rumah sakit. Ia menyatakan memahami kecemasan yang dirasakan keluarga korban kebakaran lapas Tanggerang. Tetapi ia mengemukakan keluarga korban harus percaya membiarkan tenaga medis menjalankan tugas mereka sebaik mungkin. Selain mencenguk napi yang masih hidup di rumah sakit umum daerah Tanggerang, Yasona Lauli juga memberikan santunan kepada tiga keluarga korban narapidana yang baru meninggal pada kamis pagi di rumah sakit umum daerah Tanggerang. Sebelumnya diketahui kebakaran terjadi di blok C lapas kelas 1 Tanggerang pukul 1 lewat 45 waktu Indonesia Barat Rabu di hari. Kekinian dilaporkan ada 44 narapidana yang telah dinyatakan meninggal dunia. Tiga orang baru dinyatakan meninggal dunia hari ini. setelah sebelumnya sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Tanggerang. Sejak kemarin, rumah sakit Polri Kramatjati telah menerima 41 jenazah korban kebakaran. Berdasarkan data terkini, 5 orang yang mengalami luka berat masih dirawat di rumah sakit umum daerah Tanggerang. Sedangkan korban luka ringan sebanyak 72 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!